Erick Thohir sepakat transformasi total ekosistem sepak bola Indonesia Kabar buruk Timnas Indonesia jelang piala AFF 2022 Elken Bagot alami jadara Sintayong diminta lapor jika ada klub yang tolak kirim pemain Shine Patinama masih diusahakan bisa tampil di piala AFF 2022 Peran Sintayong dan Timnas Indonesia buat Tori izinkan Liga 1 bergulir Menpora RI Zainuddin Amali Sempat menyambangi tisi Timnas Indonesia di lapangan Training Center Bali United Sabtu 3 Desember 2022 Dalam kunjungan tersebut Menpora langsung bertemu pelatih Timnas Indonesia Sintayong Zainuddin Amali sambil bercanda menantang Sintayong agar bisa menularkan permainan Korea Selatan di Piala Dunia 2022 Semoga seperti Korea semalam ya Bikin nangis Luis Suarez Kata Zainuddin Amali Cukup pasti bisa pasti bisa Jawab Sintayong Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sinyal positif Ia bersedia mempertimbangkan usulan sejumlah pihak yang mendorong dirinya untuk maju dalam bursa pencalonan ketua PSSI Namun Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya akan mempertimbangkan usulan tersebut apabila mendapat banyak dukungan dari para footers Kalau dukungan footers kami akan perhitungkan Jangan juga saya melakukan sesuatu tapi tidak dapat dukungan buat apa Kalau kita mau tapi tidak didukung buat apa Ya sama saja mimpi di siang bolong Kata Erick Thohir Erick Thohir sepakat untuk melakukan transformasi total ekosistem persepak bolaan Indonesia Demi meningkatkan prestasi timnas, perbaikan liga dan supporter Ini transformasi total Saya sudah bilang harus bongkar total Bongkar total bukan berarti saya menyalahkan siapapun Semua ketua PSSI pasti ada bagusnya Tinggal mau tidak menyatukan barisan untuk mempunyai mimpi yang lebih besar Timnas lebih baik Liga yang lebih baik Tidak terjadi tawuran supporter Fasilitas olahraga yang lebih baik dan piala dunia 2040 Terang Erick Thohir Dimas Drajat Menyesal hanya menjadi penonton layar kaca ketika timnas Indonesia berlagak di piala AFF Ia juga mengungkapkan penyesalan melalui akun Instagram pribadinya at Dimas Drajat Tidak semua kemauanmu akan berjalan baik Tapi semuanya bisa disyukuri Tulis at Dimas Drajat Sight Strong Brother Tulis at Mark Locke Membalas komentar Locke Dimas berharap squad Garuda bisa menjadi juara piala AFF 2022 Juara ya besok untuk saya Kata Dimas Drajat Pada laga Gillingham FC kontra Silver City Dengan kekalahan A03 Elkan Bagot memang tidak diturunkan dari babak awal Elkan Bagot baru bermain di babak kedua Dikutip dari kenton lain Elkan Bagot mengalami cedera kepala Cuitan Gillingham FC di Twitter dalam laporan jalannya pertandingan mengatakan Beck ditarik luar dan tidak bisa menjalankan pertandingan Situasi itu bisa memberikan kerugian bagi timnas Indonesia pada saat berlagak di piala AFF 2022 Yang dimulai pada 20 Desember mendatang Belum ada kabar mengenai tingkat cedera yang dialami Elkan Bagot Beck timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam mengakui sudah pulih dari cedera Ia pun siap untuk membela timnas Indonesia di piala AFF 2022 Hal ini disampaikan langsung Asnawi Mangku Alam dalam sebuah percakapan dengan ketua umum PSSI Muhammad Iryawan Melalui telepon seluler lewat unggahan akun Instagram at Muhammad Iryawan 84 Kala itu, pria yang kerap disapa Iwan Bule tersebut menanyakan kondisi cedera pada Asnawi Mangku Alam Asnawi mengaku juga dia sudah mulai pulih Apalagi dia fokus pada penyembuhan sebelum bergabung dengan TC Squad Garuda Menpora Zainuddin Amali menjamin klub akan mengirimkan pemain jika diminta oleh Sinteyong Bertemu dengan Menpora Sinteyong sekaligus meminta permintaan khusus Yakni agar klub bisa melepas pemainnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia Menanggapi hal ini, Menpora Amali meminta Sinteyong agar melaporkan jika ada tim yang menolak untuk mengirimkan pemainnya Jadi kalau ada klub yang akhirnya tidak mau mengirimkan pemain, kasih tahu saya Tegas Zainuddin Amali Menpora Zainuddin Amali menjelaskan jika proses naturalisasi Sain Patinama masih terus berjalan Terkait Sain Patinama, Menpora Zainuddin Amali menjelaskan jika proses naturalisasi masih berjalan Dia berharap juga pemain berusia 24 tahun tersebut bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Bersama Jordi Ahmad dan juga Sandy Wolf Kita berharapnya begitu, seperti Jordi Ahmad dan Sandy Wolf Kata Zainuddin Amali kepada media Menpora Zainuddin Amali menegaskan jika Liga 1 2022-2023 kembali bergulir demi kepentingan timnas Indonesia Dengan berhentinya kompetisi membuat pemain skuad Garuda dalam kondisi kebukaran yang kurang maksimal Yakni saat bergabung dalam pemusatan latihan Menpora Amali menambahkan jika salah satu faktor keluarnya izin kepolisian untuk kelanjutan Liga 1 adalah demi kepentingan timnas Indonesia Kalau bukan timnas belum tentu kepolisian mengizinkan Jadi kalau ada klub yang akhirnya tidak mau mengirimkan pemain, kasih tahu saya Pengkas Zainuddin Amali Menpora Zainuddin Amali meninjau pembangunan beberapa fasilitas di training ground Bali Di antaranya struktur bangunan untuk tribun penonton Yang letaknya tidak jauh dari lapangan para pemain timnas menjalani sesi latihan Setelah berkeliling selama hampir 30 menit Menpora pun masuk ke dalam kendaraan yang bersiap melanjutkan perjalanan Namun sesuat Sintayong berjalan ke arah kendaraan Pak Menpora pun turun Menghampiri kot Sintayong dan keduanya saling berpelukan Sintayong meminta dukungan dari Menpora untuk membantu sesi pengusatan latihan timnas senior berjalan lanjar Liga 1 2022-2023 dipastikan kembali berkurir setelah kepolisian mengeluarkan izin keramaian Ketua Umum PSLC Muhammad Iryawan berterima kasih kepada semua pihak yang membantu kompetisi bisa berjalan lagi Dari mulai Presiden Joko Widodo, Kemenpora hingga Kapolri disebut oleh sosok yang akrabi Sapa Iwan Bule tersebut Sistem kompetisi terpusat dan tanpa penonton hanya sementara hingga putaran pertama selesai Sedangkan putaran kedua dan seterusnya direncanakan menggunakan sistem home away dengan jumlah penonton terbatas Beg Johor Darutakzim Jordi Ahmad sangat antusias menatap debut dalam pertandingan kandang bersama timnas Indonesia Hal tersebut diungkapkan Jordi Ahmad di Youtube PSLC Minggu 4 Desember 2022 Menghuni grup APLA AFF 2022, timnas Indonesia akan memainkan laga perdana kontra Kamboja Jordi Ahmad sadar bahwa antusiasme supporter timnas Indonesia sangat tinggi Maka dari itu, pemain berusaha 30 tahun itu bertekad mempersembahkan hasil yang terbaik untuk para pendukung Striker muda Ronaldo Guate sudah kembali bergabung mengikuti latihan bersama timnya Madura United Menjelang bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 2022-2023 Saya sangat senang itu pasti, saya bisa kembali mengenakan jersey ini Teman-teman menyambut saya dengan baik Kata Ronaldo dikutip dari laman resmi klub Sabtu 3 Desember Meski sekembalinya mengikuti tisi timnas langsung bergabung dengan Laskar sampai kerap dan tidak memiliki waktu libur Ronaldo tidak mempermasulakan hal tersebut Sebab menurut Ronaldo, timnya saat ini sedang bersiap menatap pelanjutan Liga 1 Zainuddin Amali berharap pemain naturalisasi yang resmi menyandang warga negaraan Indonesia Dapat membantu timnas sepak bola senior bermain bagus saat Biala AFF 2022 Ya, harapannya harus main bagus Kata Zainuddin Amali menjawab pertanyaan wartawan pada sela-sela kegiatannya di lokasi pemusatan latihan timnas senior di Training Ground Bali United Pantai Purna Magianyar, Bali Sabtu 4 Desember Ia juga berharap timnas Indonesia yang masuk dalam grup A Piala AFF 2022 dapat olos babak penyesihan grup Dan merebut gelar juara Insya Allah, kata Zainuddin Amali Perhelatan Piala AFF 2022 akan menghadirkan sejumlah tim kuda hitam yang berpeluang untuk tampil mengejutkan Pantasan ini juga berpeluang untuk menyulitkan langkah timnas Indonesia Akan tetapi, mereka kini punya sumber daya yang cukup mumpuni untuk tampil mengagetkan Bahkan mereka juga sama-sama menggelar persiapan yang panjang Agar tak sekedar menjadi penggembira di Piala AFF 2022 Berikut 3 tim kuda hitam di Piala AFF 2022 yang bisa menyandung langkah timnas Indonesia Yakni yang pertama Laos Nomor 2 Singapura Dan yang ketiga adalah Filipinya Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel Dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.